Jadi yang satu spoolnya kecil dan yang satu spoolnya besar Dan sama-sama 220 ya untuk coilnya ya Jadi coilnya 220V AC Nah ini tulisannya ada ya kawan ya Disini 220V AC Disini juga 220V AC ya Dan lebih tahan lama yang ini ya yang coilnya besar Jadi saya rekomendasi yang coilnya lebih besar Yang sebelah kanan ya yang lebih awet Jumpa lagi di channel hari PLTS Ya sobat-sobat salam sejahtera Dan sehat selalu Jadi hari ini saya akan mereview ya Yaitu mereview relay Relay MK2P Yang mana sudah ada di depannya Jadi relay seperti ini sobat-sobat MK2P Dan ini juga sama ya Relay MK2P Oke simak terus sobat-sobat ya Sobat-sobat Jadi relay MK2P Ada dua jenis ya Jadi Sementara soketnya sama Juga punya soket Seperti ini sobat-sobat Seperti ini sobat-sobat Ada Nomornya juga ya Yaitu nomornya Satu, dua, tujuh, lapan Dan nomornya Tiga, empat, lima, enam Jadi relay yang satunya Disini tertulis tipe dua MK2P Dan dia punya wiring seperti ini ya Sobat-sobat ya Jadi Nomor satu dan lapan Sebagai Sebagai Komannya Dan Nomor empat Dan lima Tiga dan empat Sebagai NO dan NC Dan lima dan Enam Sebagai NO dan NC Dua dan tujuh Sebagai Power atau coilnya ya Oke Simak terus sobat-sobat Jadi relay yang satunya juga Sama ya Dia punya wiring ya Yaitu Satu dan lapan Sebagai Common dan Dua tujuh Sebagai power Dan selebihnya Ini sama Dan tipenya Yang satunya MKS 2P ya Jadi Tampak atas Beda ya Dia punya Posisinya ya Jadi Dia punya Spool Atau coilnya Lebih besar ya Nah Tampak samping Seperti ini Jadi coilnya Yang satu Lebih besar Dan yang satunya Lebih kecil Nah relay Sama-sama Tipe ya Dan saya Rekomendasi Lebih Mengacu Kepada Relay yang ini ya Kawannya Jika memakai Beban yang Agak besar ya Jadi Kalau beban yang agak besar Pakai yang ini Dan kalau beban yang biasa Atau kecil Bisa juga pakai ini Karena Kalau yang ini ya Bisa pakai beban besar Dia bagus Dan tidak terlalu panas Pemakaiannya Dalam jangka panjang Dalam jangka panjang Karena spoolnya ini Dia punya coil Lebih besar ya Jadi lebih awet Untuk relay ini Dan untuk beban Besar juga Tidak panas Sedangkan Kalau pakai relay Yang ini Dia punya Coilnya Lebih kecil Dan sering terjadi Panas Sobat-sobat Kalau memakai relay ini Dengan beban yang besar Dan setelah panas Dia punya Pin-pin ke Sini Dia Akan ikut panas Dan sering terjadi Lumer disini Karena terlalu panas Atau beban besar Untuk pemakaian relay ini Makanya Saya Lebih rekomendasi Pakai yang Ini Yang sebelah kanan ini Yang untuk beban besar Ya Simak terus Kawan-kawan Jadi relay ini ya Fungsinya sama ya Hanya Beda Di spoolnya saja ya Jadi Dia punya spool Yang satu lebih kecil Dan yang satunya Lebih besar Jadi seperti ini ya Tampak di Samping Dan untuk depannya Seperti ini Ya itu Sama-sama dari Omron Jadi untuk harga Juga beda ya Yang relay Spoolnya kecil ini Antara 30.000 Sampai 50.000 Dijual Di online shop Tapi yang ini Bisa sampai 120.000 Sampai 105.000 Ya Karena spoolnya Besar Dan Lebih tahan lama Awet Ini Dan tipe Sama Fungsi Sama Dengan Dua-duanya Bisa masuk ya Ke socket Sini ya Ya Seperti ini ya Jadi Masuk ke socket Seperti biasanya Hanya beda spool ya Jadi yang satu Spoolnya kecil Dan yang satu Spoolnya Besar Dan sama-sama 220 ya Untuk coilnya ya Jadi coilnya 220V AC Nah ini tulisannya Ada ya Kawan ya Disini 220V AC Disini juga 220V AC Dan lebih Tahan lama Yang Ini ya Yang Coilnya besar Jadi Saya Rekomendasi Yang Coilnya Lebih besar Yang Sebelah kanan Yang lebih awet Terutama Yang Kanan Untuk Yang Coilnya Lebih besar Untuk Beban Besar Lebih Bagus Tahan Panas Dan Tidak Mudah Lumer Dia punya Soketnya Biasanya Yang Jika Yang Coilnya Kecil Seperti Ini Bebannya Menanggung Besar Maka Soket Disini Sering Panas Spinnya Panas Dan Disini Akan Lumer Meleh Jadi Demikian Perbedaannya Relay 220V Dengan Tipe MK2P Ya Sobat Sobat Jadi Demikian Review Untuk Relay Semoga Bermanfaat Untuk Sobat Sobat Semua Salam Sukses Dan Sehat Selalu Sobat Tipe Cobb Sobat Sehat 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 Sehat